...klarifikasi gitu Pak dari siswi SMP Jambi itu. Kalau mau tahu salahnya suruh bawa ke saya aja, enggak ke publik. Mahfud MD tak mau bocorkan ke publik kesalahan Syarifah, minta siswi SMP Jambi itu temui dirinya. Menkopol hukam Mahfud MD tetap berpegang teguh pada pernyataannya yang menyebut Syarifah Fadiah Al-Khaf bersalah. Kendati demikian, Mahfud MD enggan membocorkan ke publik terkait kesalahan siswi SMP di Jambi tersebut. Bahkan, Mahfud MD dengan tegas menyatakan jika ingin tahu, Syarifah harus menemui dirinya. Kalau mau tahu salahnya suruh bawa ke saya aja, enggak ke publik. Jawabnya dikutip dari YouTube Warta Kota Live, Selasa, 13 Juni 2023. Mahfud tetap berpegang teguh atas pernyataannya yang menegaskan Syarifah bersalah karena memfitnah kantor polisi. Saat itu, ia menyatakan bahwa hal-hal yang viral di media sosial menyangkut pemerintah atau menyalahkan aparat keamanan negara tidak selalu benar. Anak yang dilaporkan memang bersalah. Dia sudah minta maaf karena emosi memfitnah kantor polisi, ujar Mahfud di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, Syarifah merasa tidak menghina polisi, melainkan hanya mengkritik pemerintah kota, pemkot, Jambi dengan perkataan yang tidak dapat ditiru. Ia lantas mempertanyakan dasar pernyataan menkopol hukam Mahfud MD tersebut. Di sini dapat saya jelaskan dan klarifikasi bahwa saya tidak pernah sama sekali mengatakan, baik secara langsung ataupun di akun TikTok saya, memfitnah kantor polisi, ucap SFA dalam video klarifikasinya yang viral di media sosial. Sementara itu, pernyataan Mahfud MD tersebut membuat publik geger dan meminta agar menkopol hukam itu membuka saja secara transparan tentang alasan dirinya menuduh Syarifah bersalah. Hal itu disebutkan dalam cuitan akun Twitter Partai Underskor Sokmet yang juga menunggah video Syarifah saat meminta belas kasih kepada Mahfud MD.